Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin tentang perintah Allah memerangi orang-orang kafir, memerangi orang-orang munafik, memerangi orang-orang musyrik. Sekarang, Satu ayat saja ini asbab penuzulnya adalah ketika dalam satu riwayat Anas bin Malik, di saat Rasulullah s.a.w. sedang berkhutbah, ada seseorang bernama Zaid bin Arkom. Zaid bin Arkom ini, R.A. ini mendengar seorang munafik yang mengatakan, yang mengatakan dalam bentuk penghinaan kepada Rasulullah. Jika laki-laki ini, yaitu Muhammad itu, benar-benar sebagai utusan Allah, kita pasti lebih hina daripada keledaih. Jadi, merasakan Rasulullah, seakan-akan Rasulullah itu mengalahkan pamur mereka. Jadi, kadang-kadang kita menegakkan kebenaran itu, tantangannya seperti itu. Tantangannya seperti itu. Jadi, menganggap karena lebih senior, mungkin, karena lebih banyak ilmunya, merasa lebih pandai. ini kemudian merasa remeh, kalau ada orang yang merasa mengungkulinya. Ini si Zaid bin Arkom ini mendengarkan orang munafik itu, kemudian disampaikan, disampaikan kepada Rasulullah. Laki-laki ini ya Rasul menghina panjeningan ya Rasul. Ternyata laki-laki munafik ini mengelak. Enggak. Aku enggak ngomong seperti itu. Sampai-sampai dia membawa nama Allah. Dia bersumpah kepada Allah, terhadap apa yang sudah dikatakan, demi untuk menyelamatkan dirinya, dari kebencian orang lain. Apalagi ini terhadap Rasulullah. Aku tak rewangi sumpah demi Allah, supaya Rasulullah nanti tidak menudur saya. Rasulullah tidak membenci saya. Ini kata orang munafik itu. Harusnya dia mengaku, dia merasa, lalu kemudian mohon maaf kepada Rasulullah SAW. Tapi tidak. Ini modelnya. Orang munafik seperti itu. Jadi individualistis, egois, merasa paling benar, dan tidak mau disalahkan. Maka turunlah ayat ini. Yahrifu nabillah. Mereka tidak segan-segan bersumpah dengan nama Allah. Maqalu, terhadap tuduhan-tuduhan mereka terhadap Rasulullah yang pernah diucapkan. Walakutu qalu kalimat al-kufri. Padahal sungguh mereka sudah mengatakan suatu kalimat, suatu kata yang perkataan itu mengandung kekufuran sekaligus kekafiran. Walakutu qalu kalimat al-kufri. Wa kafaru ba'da islamihim. Sehingga mereka tidak menutup kemungkinan setelah Islam mereka bersama Rasulullah itu. Kemudian mereka wa kafaru. Kenapa? Kafir. Murtad. Murtad itu bukan murbautnya Pak Ustadz. Murtad itu orang yang keluar dari Islam. Makanya setelah Rasulullah wafat, tantangan berat Khalifah Abu Bakar al-Siddiq adalah menghadapi orang-orang munafik. Menghadapi orang-orang yang setelah Rasulullah wafat, mereka murtad. Mengundurkan diri dari agama Allah SWT. Wa kafaru ba'da islamihim. Jadi tantangan besar waktu itu menghadapi orang murtad dan orang-orang yang mencegah dari perintah zakat. Mereka enggan zakat setelah Rasulullah wafat. wa hamu bimalam ya nalu. Dan mereka mereka ini menginginkan wa'aradu bimalam ya nalu terhadap apa-apa yang mereka tidak tercapai. Jadi mereka itu sebetulnya berhasrat ambisi yiknopo carani iso menghina Rasulullah bahkan sampai membunuh Nabi Muhammad. Berkali-kali itu Rasulullah untuk dibunuh mereka itu. Orang-orang kafir orang-orang musyrik itu. Bimalam ya nalu. Mereka yang dijadikan sebagai kepanjangan tangannya orang-orang munafik itu. Jadi membahayakan itu. Dalam bahasa panjeningan itu duri dalam duri dalam daging. Oh duri kok dalam daging. Duri kan dalam ikan. Seperti itu. Bimalam ya nalu. Wa ma'ana komu Dan mereka tidak akan apa itu merasa dendam kepada Allah dan Rasulnya illa an agnahum Allah wa rasuluh kecuali kalau mereka tercukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya diharapkan mereka itu tidak ada dendamlah kepada Rasulullah. Jadi jangan sampai kebencian-kebencian kepada Rasulullah kalau sekarang jangan sampai kebencian-kebencian kita kepada orang lain itu membawa dendam dalam kehidupan kita. Karena Allah yang akan mencukupi segalanya. Allah yang akan memberikan penilaian seseorang. Allah yang akan melegitimasi seseorang apakah orang itu baik atau tidak di mata Allah wa rasuluhu dan rasulnya. Mingfadlihi dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita seperti orang-orang munafik yang membenci bahkan dendam kepada Rasulullah. Membenci dan dendam kepada umat Rasulullah. subhanahu wa ta'ala. Ini subhanallah ya. Fa'iyyatubu yakukhayrol lahum. Nah kecuali kalau mereka bertaubat. Kalau mereka bertaubat maka yakukhayrol lahum. Maka hal itu akan membawa kebaikan kepada mereka. Taubat mereka itu akan lebih baik buat mereka. Ini juga menggambarkan bahwa orang itu punya masa lalu. Masa lalu sejelek apapun kemudian orang itu bertaubat kepada Allah itu akan khayrol lahum. Membawa kebaikan bagi mereka. Wa'iyyatawallahu yu'azhibuhum ullah Sebaliknya kalau mereka tetap berpaling dinasihati ya pancet waih. Ada pitutur ya tetap ngelantur. Ada nasihat ya tidak mangkat. Ada apa itu ada yang mengingatkan ya tetap ya gitu-gitu aja. Maka yu'azhibuhumullahu azaban alimah Allah tidak segan-segan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih. Baik di dunia wal akhirah baik di dunia maupun di akhirat. Wa ma'alahum fil ardi mi wali walanusir tidak ada bagi mereka di tengah kehidupan di dunia ini apalagi di akhirat nanti mi waliyin dari orang yang bisa melindunginya. Di dunia ini kalau sudah diberikan musibah diberikan azab ya kan tidak ada yang bisa melindunginya. Siapa yang sangka hanya sekedar gas air mata ya kan bisa melenyapkan 125 lebih jiwa dari kehidupan dunia siapa yang bisa menolong. Kalau sudah seperti ini ya kan saling mencari benarnya sendiri yang support terus yang salah yang aparat yang salah yang salah ya gak benar ya Masya Allah ini jamaah sekalian maka tidak ada yang melindunginya ya kalau di penjara itu masih saya kemarin khutbah di penjara itu masih ada yang sempat-sempat ngirim atau apa gitu ya tapi kalau sudah azab Allah gak bisa ya Masya Allah jadi kita bersyukur jamaah sekalian saya kemarin khutbah di apa itu di rutan itu kayak inget-inget di pondok ya ya Allah kebetulan ada yang ngasih uang nasi fungus itu rebutan gitu mohon tidak berebut diumumkan di masjid ya sakit segitunya bersyukurlah kita ya dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam koridor hukum Allah subhanahu wa ta'ala ya walaupun kasusnya beda-beda banyak juga yang kasusnya karena fitnahan belaka namanya hukum di dunia itu kan ya kadang kata nama irama kan yang yang benar di penjara apa itu yang salah tertawa ya apa ini ya hukum di dunia ada yang gak salah ya Masya Allah sudah kasasi oke bebas tiba-tiba diangkat kembali masuk disitu kasihan mereka ya suruh nebus 6 miliar sama anak kepingin bebas gak terkena hukuman tebus 6 miliar 6 miliar itu duwe apa kelaras sampai segitunya pak ya makanya kemarin waktu bahas hadis tentang hakim tentang apa itu jaksa polisi hati-hati banget saya ya karena itu hukum itu bisa dipermainkan bahkan bisa dijual belikan gak gelam sama ini tapi yang seperti itu pak enggak ya enggak aku dikirauan hakim enggak aku diciduk kacau baik jangan sekalian rahimah Allah itu di dunia tidak ada pelindungnya tidak ada yang bisa apalagi nanti di akhirat wala nasir tidak ada juga yang bisa menolongnya ya Masya Allah ya mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan oleh Allah SWT untuk selalu berpegang teguh kepada agamanya mencontoh kepada Rasulnya dan mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga ya senantiasa dalam iman Islam berakhlak mulia dan bahagia dunia akhirat kita Amin Ya Rabbal Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah ilaha illa Anta Astaghfirullah Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih